Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji Didukung oleh Persiapan jelang puncak ibadah haji terus dilakukan Tak hanya di Arafah, persiapan juga dilakukan untuk kerangkaian ibadah hingga kemina Selain itu hari Jumat merupakan titik kepadatan jemaah di Masjidil Haram Yang hendak menunaikan Salat Jumat Untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita bergabung dengan reporter Cikal Mutazam Dan jurukamera Dimas Prasetyo langsung dari Maka Harap Saudi Cikal bagaimana dengan persiapan puncak haji khususnya di Mina? Ya kalau kita bicara mengenai persiapan teknis menjelang puncak ibadah haji khususnya di Arafah Ini memang sudah, perkembangannya sudah lebih dari 80% begitu artinya proses dari pembangunan tenda-tenda ini sudah mulai rapi begitu Dora Tetapi ada sebetulnya yang lebih esensial juga mengenai persiapan puncak ibadah haji Salah satunya adalah pemahaman Dan sebelum kita membahas mengenai persiapan di Mina Di Arafah sendiri khususnya jemaah calon haji khusus Maktur ini telah diberikan pemahaman mengenai keutamaan dari Arafah Ini pembekalan ini sangat penting ya Karena agar nantinya kesempatan untuk berdoa, kemudian wukuf di Arafah ini tidak benar-benar betul-betul dapat dimanfaatkan oleh para jemaah Kemudian tidak hanya di Arafah, persiapan juga sampai dengan di Mina Ini karena fokusnya adalah jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan seperti pada tahun 2015 lalu juga terulang Dan dari berangkat dari evaluasi tersebut maka PPIH dalam hal ini telah menghimbau kepada para jemaah Untuk lebih mentaati adanya aturan yang sudah berlaku Artinya prosesi di Mina, Hontar Jumro, kemudian menuju kejembatan Jamarat ini harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Jika mendapat kesempatan pagi maka melakukan kegiatan pagi Jangan sampai yang sudah terjadwal pagi dilakukan pada sore hari Inilah yang menyebabkan prosesi dari Lontar Jumro atau di kawasan Mina ini menjadi berdesak-desak Nah inilah hal yang dihimbau untuk dihindari Kemudian ansipasi lainnya adalah untuk fokus ibadah sendiri Dari PPIH ini sudah melakukan himbawan bahwa para jemaah ini fokus untuk melakukan berukun haji Apabila ada ibadah-ibadah yang disunakan Tetapi tidak memungkinkan dan untuk memfokuskan pada berukun haji Maka PPIH telah menganjurkan kepada para jemaah ini untuk memfokuskan kepada berukun haji Untuk didahulukan begitu, untuk menjadi prioritas Inilah persiapan-persiapan untuk menuju Mina Selain nantinya ada persiapan paket makanan di Mina Kemudian sirkulasi dari transportasi juga sudah diatur sedemikian rupa Jadi persiapan menjalankan ibadah puncak ibadah haji ini akan kami pantau terus Sampai dengan nantinya hari dari puncak ibadah haji itu Dora Ya Cika, kemudian apa saja kegiatan jemaah haji khususnya untuk jemaah haji dari Maktur hari ini? Ya hari Jumat ini merupakan salah satu titik dari kepadatan di kawasan kompleks Majidil Haram Karena para jemaah calon haji dari seluruh dunia ini biasanya berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat Benar-benar saja tadi saya bersama dengan rompongan jemaah haji khusus Maktur ini Kami sempat menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Jumat Dan situasinya luar biasa padat sekali ini jika dibandingkan dengan minggu kemarin ini lebih padat ya sekarang Karena hampir seluruh jemaah haji juga sudah berkumpul di Mekah Jelang puncak ibadah haji maka jika saya melihat dari mulai pelataran Masjidil Haram Hingga ke pelataran hotel artinya di belakang dari Masjidil Haram ini juga sudah dipenuhi oleh para jemaah tadi yang hendak melaksanakan sholat Jumat Tetap tadi juga sempat ada kegiatan dari jemaah haji khusus Maktur ini Tadi ada tausiyah juga dari pembimbing bagaimana persiapan-persiapan khususnya nanti pada saat hukus di Orang Waktu Tetapi yang saya lihat kondisinya para jemaah ini sehat begitu masih bisa melaksanakan aktivitas di luar dengan suhu yang cukup panas 45 derajat Celcius Dan ini juga yang sudah dihimbau bahwa menjelang puncak ibadah haji para jemaah ini fokus untuk beribadah dan tidak melakukan aktivitas yang dirasakan tidak perlu Dora Baik terima kasih Cikal Multazam selamat bertugas kembali dan juga selamat beribadah haji Juga juru kamera Dimas Prasetyo langsung dari Mekah, Arab Saudi